Semuanya, selamat datang kembali di LWP Kuan Publik, dan kali ini kita bakal bahas tentang RPS ketiga, yaitu berkaitan dengan Social Insurance. Nah, dalam Social Insurance ini ada 5 sub-bub yang bakal dibahas. Sebentar, ini kayaknya jelek deh. Diapus dulu, diperbaiki. Nah, jadi ada 5 sub-bub. Yang pertama adalah tentang apa itu asuransi, dan kenapa asuransi berharga. Yang kedua, itu berkaitan dengan... Yang bab kedua, sub-bub kedua ini berkaitan dengan kenapa pemerintah harus intervensi. Jadi, yang sub-bub kedua ini isinya sebenarnya tentang kenapa sih pemerintah itu harus intervensi atas penyediaan asuransi, gitu. Nah, karena sebenarnya alasannya ada dua. Ada Asymmetric Information dan juga Adverse Selection. Nama sub-bub-nya adalah Why Have Social Insurance, Asymmetric Info, dan Adverse Selection. Terus, yang ketiga adalah Other Reason Why Government Interven. Jadi, yang kedua ini kan isinya adalah mengenai kenapa sih pemerintah harus intervensi. Alasan utamanya adalah karena adanya Asymmetric Info dan Adverse Selection. Tapi, di luar daripada itu, ada juga nih Other Reason Why Government harus mengintervensi penyediaan dari asuransi, gitu. Jadi, ini kayak penyebab utamanya. Nah, yang ketiga ini penyebab lain-lain, gitu lah. Nah, terus yang keempat kita akan bahas Social Insurance versus Self Insurance. Dan yang terakhir adalah Moral Hazard. Nah, dari lima sub-bub ini, ada bagian-bagiannya lagi. Nah, yang pertama ini, kalau untuk yang pertama ada pengertian asuransi. Seperti biasanya, pengertian. Pengertian asuransi dan premi. Yang kedua, berkaitan dengan Consumption Smoothing. Terus, Smoothing. 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 Sebentar deh, dihapus. Hmm. Ini, Consumption Smoothing. Terus, ada Expected Utility Model. Yang keempat, ada Full Insurance is Optimal. Dan yang kelima, ada Risk Aversion. Aku jelasin dulu ya, dari sub-bub yang pertama, kan sub-bub pertama ini isinya ngebahas sebenarnya asuransi itu apa sih, dan kenapa sebenarnya kok asuransi itu dihargai oleh individu. Nah, jadi untuk yang pertama, pengertian ya, seperti biasa, pengertian asuransi dan juga premi asuransi. Terus, yang kedua, Consumption Smoothing. Nah, ini ada hubungannya sama alasan kenapa asuransi berharga. Jadi, sebenarnya, kenapa asuransi itu berharga? Karena adanya efek Consumption Smoothing dari asuransi. Nanti bakal dibahas lebih lanjut. Dan yang ketiga, ada Expected Utility Model. Nah, Expected Utility Model ini adalah model atau persamaan lah ya, persamaan yang isinya tuh menghitung sebenarnya tingkat utilitas atau tingkat kebahagiaan orang saat memilih suatu pilihan gitu loh. Jadi, misal, kalau ada insurance nih, insurance kan pilihannya ada tiga, ada yang full, ada yang setengah, ada yang malah nggak asuransi sama sekali. Nah, dari tiga pilihan itu, nanti dihitung nih tingkat utilitasnya seberapa besar. Nah, nanti ini bakal ada rumus-rumusnya gitu deh, pokoknya intinya sih Expected Utility Model ini menghitung seberapa besar utilitas yang dihasilkan atas sebuah pilihan. Yang keempat, ada Full Insurance is Optimal. Nah, ini merupakan lanjutan dari yang Expected Utility Model. Jadi, sebelumnya, nanti di Expected Utility Model ini kita ngitung-ngitung gitu ya. Terus, didapatkan kesimpulan nih bahwa ketika kita mengambil pilihan untuk mengasuransikan diri kita secara full, nah itu tingkat utilitasnya bakal maksimal, bakal paling tinggi dibandingkan dengan dua pilihan yang lain. Yaitu ketika tidak pakai asuransi sama sekali dan juga ketika asuransinya cuma setengah gitu. Jadi, ternyata ketika kita ngasuransiinnya full, tingkat utilitas kita juga maksimal gitu. Yang terakhir ada Risk Aversion. Ini berkaitan dengan sifat manusia ya, di mana dia nih ngerasa takut gitu loh akan masa depan. Jadi, dia nih ada sifat atau kecenderungan untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga atas resiko masa depan yang tidak jelas. Kan kalau di sini kita ngomongin asuransi nih, hubungannya sama kejadian masa depan yang uncertain. Nah, kejadian masa depan yang uncertain ini menimbulkan sifat Risk Averse atau kalau kata benarnya adalah Risk Aversion. Artinya, kecenderungan untuk berjaga-jaga atas resiko masa depan yang tidak pasti. Untuk yang kedua, ada Why Have Social Insurance. Ini maksudnya adalah tadi, sebenarnya pemerintah itu kenapa sih harus mengintervensi pasar asuransi? Yang pertama, karena adanya asimetrik info. Nah, terus yang kedua, bahasannya adalah akan dicontohkan, akan dikasih ilustrasi ketika keadaannya full information. Terus, yang ketiga, dikasih contoh ketika keadaannya asimetrik info. Terus, selanjutnya, ada juga Adverse Selection. Dan yang kelima, kita bakal ngeliat atau ngebahas sebenarnya tuh asimetrik information apakah selalu akan merujuk kepada market failure. Kan kalau di sini tadi, bahasannya yang kedua tuh kenapa pemerintah harus intervensi? Karena adanya asimetrik info dan adverse selection. Yang artinya, dari dua ini akan terjadi kegagalan pasar. Yang artinya setelah terjadi kegagalan pasar, berarti pemerintah intervensi, ya enggak? Nah, terus kalau yang di sub-bub kelima ini, yang E, kita bakal ngeliat apakah benar. Kalau misalkan ada asimetrik info, pasti ujung-ujung yang market failure. Gimana ya? Nah, ini. Terus yang terakhir, sub-bub terakhir adalah berkaitan dengan cara pemerintah mengatasi adverse selection. Untuk yang ketiga, other reasons why government intervened, ini ada tiga alasan utama, ya. Yang pertama, eksternalitas. Yang kedua, ada admin cost. Ketiga, ada redistribution. Pembahasan lebih lanjut nanti bakal diulas di penjelasan-penjelasan sehabis ini. Nah, yang keempat, tentang social insurance versus self-insurance. Jadi, di sini diambil contoh asuransi ketika pengangguran, atau di sini namanya unemployment insurance. Jadi, maksudnya gini nih, ketika orang ini gak punya pekerjaan, atau di PHK gitu ya, jadi kan nanti mereka udah gak bisa dapet pendapatan lagi. Nah, akhirnya mereka harus menghidupi kehidupan mereka dengan biaya dari diri sendiri gitu kan, namanya adalah self-insurance. Nah, nanti bakal dibandingin antara self-insurance dengan social insurance. Jadi, social insurance ini kan merupakan bantuan pemerintah ya, bagi orang-orang yang gak kerja atau pengangguran. Pokoknya nanti bakal dibandingin deh sebenernya efek dari adanya social insurance terhadap self-insurance tuh kayak apa gitu. Intinya sih kayak gitu. Terus, yang terakhir berkaitan dengan moral hazard. Jadi, nanti di sini bakal dibahas moral hazard itu apa. Ini ya, gini pengertian. Terus, penyebab. Dan konsekuensi. Konsekuensi atau akibat dari adanya moral hazard. Oke, gitu. Jadi, cukup banyak. Lima sub-bab besar yang isinya juga masing-masing ya cukup banyak tapi gak apa-apa. Semangat, semangat. Semangat, semangat. Terima kasih telah menonton!